Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapet-Dapet Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview mood mobil di GT5 dan setelah dari kemarin-kemarin ya kita mereview mood mobilnya tuh yang sekarang-sekarang gitu ya yang ya menemukan pokoknya di atas tahun 2000 sekarang kita ke mobil mortuba ya yaitu mobil ini nah kebetulan di zoom lagi sama gamenya ya ini adalah BMW E32735i ya bukan BMW 750i L ya kayak yang Omobi ini memang persis sih ini sengaja ya kayak di apa tuh dikasih poletnya juga warnanya mobilnya seri 7-nya Omobi gitu karena saya juga termasuk view ya view dan subscribernya Motomobi TV gitu dan saya juga ada lihat BMW Challenge ya BMW Challenge 90-nya menarik itu yang belum nonton tuh nonton tuh ya karena itu ada 3 part tuh ya dari part pertama tuh di channel Motomobi kalau nggak salah ya di channel Motomobi itu channel keduanya di channelnya Om Fitra terus di part 3-nya itu di channelnya Bang Ridwan itu menarik tuh antara BMW E30 BMW E34 ya BMW E34 sama BMW E32 seri 3, seri 5, dan seri 7 nanti juga saya akan review tuh ya BMW E34, seri 5, sama BMW E30 seri 3 karena ada tuh yang seri 3-nya udah ketemu tapi yang seri 35-nya eh seri 35 seri 5-nya yang E34-nya belum ketemu yang mirip-mirip sama seri 5-nya Om Bang Ridwan oke kita lihat dulu deh langsung ya ini dia tampilannya jadi sebenarnya sih BMW E32 ini saya nggak terlalu suka sih yang saya suka itu BMW E36 mobil E36 atau BMW E38 keuntungannya bagus tapi kalau ini sih emang emang ya kelihatan banget old-nya ya tapi emang apa ya meskipun gitu memang retro banget sih saya belum pernah lihat secara langsung tapi emang kalau misalnya lihat ada berapa BMW tua minimal saya pernah lihat BMW E34 sama BMW E30 itu emang aura jadul tapi klasik dan retro-nya tuh bener-bener kerasa gitu ketimbang BMW E36 yang saya suka sama BMW E38 kalau itu tuh kayak udah ada aura-aura modern lah kalau ini bener-bener klasik banget coba lihat nih seri 7 ya flagship-nya BMW saat itu tahun 90-an ini dia nih mesinnya kalau 750IL itu bukan V12 nggak tau deh 735 saya nggak tau lupa mesinnya berapa ini dia nih interiornya seperti ini terus juga belakangnya yang paling nyaman emang di seri 7 apalagi kalau bukan di belakangnya terus ini ini ada disebut panoramic roof dia nggak ada kaca ya dia langsung bener-bener ini body keangkat jadi pas dibuka itu yaudah langsung nggak ada kacanya lagi terus begini stromnya jalan wah jalan bagus terus kita coba duduk di sampingnya jadi ajudan ceritanya vehicle seat nah seperti ini duduk di sampingnya seperti ini nih setirnya emang gitu ya khas BMW BMW-BMW yang mahal gitu atau bukan BMW sih membeli mahal biasanya setirnya itu palang pat gitu kan gede setirnya nah ini duduk di belakangnya begini emang paling nyaman lalu disini ini juga termasuk BMW paling canggih di jamannya iyalah seri 7 ya canggih gila seperti inilah BMW-nya gede emang ini juga versi i jadi ini kayaknya bukannya versi long wheelbase kayaknya oke itu lampunya sederhana aja namanya juga mobil klasik ya jadi nggak ada LED nggak ada lupakan itu yang kayak gitu itu lupakan tapi tetap mobil klasik itu ada retro-nya saya emang millennial tapi kalau lihat-lihat beberapa mobil klasik saya suka terutama mobil klasiknya BMW gitu salah satunya ini sih BMW 32 BMW 30 BMW 34 banyak lah tapi emang yang paling saya suka yaitu tadi BMW 36 sama BMW 38 yang udah lebih modern seperti bang ini untuk tenaga ya gini-gini aja lah ya nggak kenceng-kenceng amat terus kita coba cari parkir ya nah ini parkirnya kebetulan nih ya berat banget oke sekarang kita coba buka-bukaan ya oh ya ada mesinnya juga nyata ya itu dia mesinnya terus juga bagasinya seperti ini ini kebuka semua dan rapih sekali bagus nih tapi kalau nggak salah mesinnya kebukanya bukan begitu ya kebukanya tidak seperti itu tapi ini kebukanya normal seperti mobil-mobil lain ya sekarang kita coba malamnya ya 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 lampunya kuning nggak apa-apa lampu rem ada lampu mundur ada di sumer kaster nyala nyala dan bagus sekali itu nyalanya khas memang mobil jadul juga yang warnanya serba kuning emang nggak apa-apa nggak perlu lampunya putih nggak karena emang mobilnya juga jadul keren 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 modnya termasuk keren sih tuh banyak detail juga mobilnya oke nah ini kita closing aja disini oh ya ini juga modnya modnya addon modnya addon jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk mereplace jujur aja emang di GTA 5 itu mending addon ketimbang replace replace tuh bener-bener reboot setengah mati tapi kalau addon tuh gampang oke kita kembali siangin nah kita closing disini aja ya oke mungkin segitu aja untuk review dari BMW seri 7 735i E32 kalau kalian mau modnya silahkan kalian kunjung aja link yang sudah saya simpan di deskripsi di bawah seperti biasa saya sudah bosan ngomong gitu terus ya apabila kamu menyukai review silahkan klik like apabila tidak menyukai review klik dislike juga yang belum seserap jangan seserap saya poji sampai jumpa di review selanjutnya selanjutnya